Smart Motivation The Power of Successful Inspiration With Indonesia's Number One Motivator Andre Wongso Smart Listener, Bapak Andre Wongso, motivator nomor satu Indonesia akan kembali menyampaikan inspirasi sukses yang luar biasa Nah, semoga kita dapat memetik hikmah dan inspirasi di dalamnya serta meraih kemenangan Paihe Kuti Tebing Bunga Lili Dikisahkan di tepian tebing yang terjal Tumbulah setangkai Tunas Bunga Lili Saat Tunas Bunga Lili mulai bertumbuh dia tampak seperti sebatang rumput biasa Tetapi dia mempunyai keyakinan Kelak, dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntung bunga lili yang indah Rumput-rumput liar di sekitarnya mengecek dan menetawakan si Tunas Muda yang merasa yakin dirinya sebagai bunga Burung-burung dan serangga pun menasehati agar Tunas Lili jangan bermimpi menjadi bunga Kata mereka, sekalipun kamu bisa mekar menjadi bunga lili yang cantik Tetapi karena letak tebing yang terpencil ini Tidak ada seorang pun yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu Diecek seperti itu Tunas Bunga Lili tetap diam Dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari Agar akar dan batangnya bertumbuh kuat Akhirnya, pagi hari di musim semi Kuncup pertama pun mulai bertumbuh Bunga Lili merasa senang sekali Usahanya tidak sia-sia Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya Dia berkata kepada dirinya sendiri Aku akan mekar menjadi sekuntung bunga lili yang indah Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku Aku tetap harus mekar dan berbunga Sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili Hari demi hari Waktu terus berjalan Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang Tampak indah dan putih warnanya Saat itulah, rumput liar, burung, dan serangga Tidak lagi mengecek dan menertawakan Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus Dari satu kuntum menjadi dua kuntum Berkembang lagi Terus dan terus berkembang Semakin banyak Sehingga tepian tebing pun diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah Orang-orang dari kota maupun desa Mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Paihe kuti Tebing bunga lili Sempat disini Cerita ini menginspirasikan pada kita Saat kita mempunyai impian Ide Keinginan Atau apapun yang menjadi keyakinan kita Jangan peduli ecekan orang lain Jangan takut diremehkan orang lain Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi Apalagi membenci Justru sebaliknya Tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang ada Buktikan Semua mimpi menjadi nyata Hanya dengan bukti keberhasilan Identitas kita Jati diri kita Lambat atau cepat Pasti Akan diakui dan diterima Selaras dengan pepatah yang mengatakan A great pleasure in life Is doing what people say you cannot do Kepuasan terbesar dalam hidup ini Adalah dapat melakukan Apa yang dikatakan orang lain Tidak dapat kita lakukan Demikian dari saya Andri Wongso Action and Wisdom Motivation Training Success is my right Sukses adalah hak saya Salam sukses Luar biasa Smart Motivation With Indonesia's number one motivator Andri Wongso Success is my right Sim� Amin Simpy Terima kasih.